Pemirsa Kepala BNPB, Lejen Teni Doni Monarto, menyampaikan bahwa saat ini sagu menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan dalam program pembangunan ketahanan pangan nasional. Kata Kepala BNPB Doni Manordo, di Papua sendiri luas lahan sagu mencapai 5 juta hektare dan menjadi terluas di seluruh dunia. Sagu ini salah satu jenis karbohidrat yang relatif rendah dan sangat sehat. Dan kita lihat di beberapa negara sudah mulai banyak riset yang arahnya kepada sagu. Saya juga heran kenapa pakar-pakar sagu justru berasal dari bukan negara kita, dari Amerika, dari Jepang, dari Korea, dari Cina. Mereka menekuni sagu. Dan Bapak Menko, kami laporkan, luas hutan sagu terbesar di dunia adalah di Papua. 5 juta hektare. Saya pernah beritahu, kalau setiap hektare itu, setiap tahun bisa dipanen, katakanlah 100 batang saja, maka 100 x 5 juta hektare. Berarti sama dengan 100 x 5 juta, sekitar 500 juta hektare. Selain sagu, sama halnya dengan penghasapan ikan, Papua juga memiliki banyak ikan laut yang berlimpah ruah. Berkaitan dengan COVID-19, kata Doni, salah satu solusi untuk mencegah COVID-19 adalah dengan banyak mengkonsumsi ikan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Ia berharap pemerintah Kabupaten Ciepura bisa melakukan penanggulangan COVID-19 dengan baik lewat berbagai program yang dibuat. Dari Kabupaten Ciepura, Cornelia Mudumi, INews, Ciepura melaporkan.